Papua dan Papua Nugini merupakan dua wilayah yang berada dalam satu pulau bernama New Guinea. Papua sejak zaman kemerdekaan masuk dalam wilayah NKRI karena dijajah oleh Belanda, sementara Papua Nugini yang kini berdiri sebagai negara mandiri tidak masuk wilayah Indonesia karena bukan bekas jajahan Belanda, melainkan jajahan Jerman, Inggris, dan Australia. Kini di era pemerintahan Jokowi, Papua mulai diperhatikan. Beberapa pembangunan besar berhasil dilakukan, mulai dari Stadion Papua Bangkit, pembangunan bandara, hingga pembangunan Jalan Trans Papua. Lalu kira-kira bagaimana potret Papua Nugini saat ini? Apakah lebih maju dari Papua yang saat ini mulai bangkit dari keterpurukan? Berikut tujuh perbandingan kekayaan alam, infrastruktur, hingga ekonomi Papua versus Papua Nugini. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Awal Sejarah Meski Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945, namun kala itu Belanda belum mau memberikan Irian Barat atau kini dikenal sebagai Papua kepada Indonesia. Diadakanlah Konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung pada 22 Desember 1949, di mana Indonesia berhasil menang dalam perundingan dan Irian Barat akan diserahkan dalam dua tahun ke depan. Namun Belanda mengingkari hal tersebut dan memasukkan Irian Barat sebagai wilayah kerajaannya. Setelah itu, Indonesia melakukan berbagai cara, mulai dari diplomasi hingga melancarkan operasi Trikora 1961 untuk merebut Irian Barat. Usaha Indonesia berhasil dan pada sidang umum PBB November 1969, Irian Barat resmi menjadi bagian NKRI. Nama Irian Barat kemudian diubah menjadi Provinsi Papua oleh Presiden Gusdur tepat pada malam pergantian tahun 1999 ke 2000. Sementara Papua Nugini pernah dijajah Jerman pada tahun 1884. Lalu pada Perang Dunia I atau pada tahun 1914, Papua Nugini jatuh ke tangan Australia. Barulah pada tahun 1920, pemerintahan Inggris atas nama Persemakmuran Australia menerima mandat dari pemerintah Australia dan Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatur wilayah Nugini. Singkatnya, Papua Nugini akhirnya merdeka pada 16 September 1975 dengan menganut sistem monarki konstitusional dan menjadi bagian dari Persemakmuran Britania Raya. Populasi Papua memiliki enam provinsi yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan data BPS 2022, jumlah penduduk di Papua berjumlah 6.044.698 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak ada di Provinsi Papua Pegunungan dengan 1.456.096 jiwa. Lalu terdapat pula 255 suku, diantaranya suku Asmat, Biak, dan Korowai. Adapun berdasarkan data akhir 2021, agama mayoritas di Papua ialah Kristen dengan 69,56 persen, lalu diikuti Katolik dengan 15,68 persen, Islam 14,58 persen, dan Hindu 0,07 persen. Sementara Papua Nugini yang beribu kota di Port Moresby terbagi dalam 22 provinsi dengan total penduduk sekitar 9.593.498 jiwa dan diklaim sebagai negara terpadat kedua di benua Oseania dengan angka harapan hidup sebesar 69,43 tahun. Sebagian besar penduduk Papua Nugini beretnis Melanesia, Papua, Negrito, Mikronesia, dan Polinesia. Serta sebagian besar penduduk Papua Nugini memeluk agama protestan dengan presentase 64,3 persen, lalu diikuti Katolik Roma 26 persen, Kristen lainnya 5,3 persen, dan non-Kristen 1,4 persen. Kekayaan Alam Selain terkenal dengan pertambangan emas Freeport-nya, Papua juga memiliki bahan tambang seperti tembaga, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, hingga gas alam. Berdasarkan data 2022, jumlah cadangan bijih emas terbesar Indonesia ada di tanah Papua, yakni sebesar 52 persen atau sekitar 229,893,75 hektare. Tak hanya itu, Papua juga menjadi daerah penghasil tembaga terbesar di Indonesia. Ada 1,8 miliar ton bijih tembaga yang tersimpan di tanah Papua yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Sementara Papua Nugini juga dianugerahi alam yang sama dengan Papua. Mereka juga memiliki pertambangan emas, perak, dan minyak. Bedanya pertambangan di Papua Nugini kurang dikelola dengan baik. Meskipun demikian, salah satu tambang emas Papua Nugini yakni tambang emas lihir, merupakan tambang emas terbesar kedua di dunia. Berada 900 km dari ibu kota Port Moresby dan dikelola oleh perusahaan bernama New Crest Mining Limited, tambang emas ini dalam setahun mampu memproduksi sebanyak 772 ribu ons emas. Ekonomi Tak bisa dipungkiri, Papua menggantungkan ekonominya ke sektor pertambangan. Meskipun demikian, Papua juga memiliki kekuatan di sektor lain, seperti perkebunan dengan sagu, kakao, kopi arabica, dan karet sebagai komoditas andalannya. Pertanian dengan padi, jagung, kedelai, hingga ubi yang jadi sumber pangan warga Papua. Serta peternakan yang juga semakin berkembang, salah satunya peternakan babi dan ayam petelur yang sedang gencar digalakan di daerah ini. Dengan kekayaan alamnya, Papua merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Adapun Papua Nugini juga tak lepas dari sektor pertambangan, namun mereka juga memiliki sektor yang lain, seperti sektor pertanian yang menghasilkan padi, ubi kayu, ubi jalar, talas, dan kacang. Ada juga sektor perkebunan dengan coklat, kopi, teh, kelapa sawit, kelapa, dan karet sebagai varietas utama. Dari data tahun 2022, pendapatan domestik bruto nominal Papua Nugini berada di angka 36,69 miliar USD dengan pendapatan per kapita 4.100 USD. Tingkat kriminal Dari data situs Good Stars, tingkat kejahatan di Papua sebenarnya cukup rendah. Dari 10 besar provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi, didominasi oleh provinsi dari Pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan deretan 10 provinsi dengan tingkat kriminal terendah ada di provinsi Papua Barat di urutan ke-10 dengan 2.784 kasus. Bisa dibilang tingkat kejahatan di Papua masih normal dan baik-baik saja. Bagaikan bumi dan langit, tingkat kejahatan di Papua Nugini sangat mengkhawatirkan. Bayangkan saja, menurut salah satu situs World Population Review tahun 2021, Papua Nugini menepati urutan ke-2 di dunia sebagai negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, yakni dengan indeks kejahatan 80,79 di bawah Venezuela dengan indeks kejahatan 83,76. Di negara ini kejahatan didominasi oleh tindak pidana kekerasan dan korupsi. Selain itu, Papua Nugini juga bisa dibilang salah satu sarang perdagangan narkoba dan manusia. Pendidikan Sebagai daerah yang masih baru, bahkan 4 provinsi Papua juga dimekarkan pada tahun 2022 lalu. Kualitas pendidikan di Papua secara keseluruhan masih tertinggal. Kurangnya fasilitas belajar, minimnya tenaga pendidik berkualitas, hingga masih banyak wilayah Papua yang sulit dijangkau, membuat pendidikan di Papua masih belum merata. Sementara Papua Nugini juga memiliki permasalahan yang hampir sama dengan Papua. Namun yang membedakan kedua wilayah ini, ialah Papua Nugini sudah berdiri sejak 50 tahun lalu. Namun kualitas pendidikannya bisa dibilang sama dengan Papua yang notabene beberapa provinsinya masih baru terbentuk. Infrastruktur Sebenarnya infrastruktur Papua dan Papua Nugini tak jauh berbeda. Jika melihat ke wilayah lebih sempit dengan kota Jayapura sebagai representasi dari Papua, dan Port Moresby sebagai perwakilan Papua Nugini, kita bisa melihat perbedaannya. Kota Jayapura memiliki banyak gedung bertingkat. Bahkan di kota ini kita bisa mendapatkan pemandangan yang indah di malam hari lewat kerlap-kerlip lampu perkotaan. Adapun Port Moresby juga memiliki banyak gedung bertingkat. Sementara di bagian fasilitas transportasi, ada Bandara Sentani Jayapura yang merupakan bandara terbesar di Papua. Sedangkan di Port Moresby, ada Port Moresby Jackson International Airport yang merupakan bandara terbesar di negara ini. Jadi, kalau dibuat perbandingan siapa yang paling maju di antara provinsi Papua dan negara Papua Nugini, rasanya tidak berlebihan Papua masih lebih maju untuk saat ini. Kira-kira setujukah kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax